Ya pemirsa, gelar halal-halal di kediaman rumahnya. Ketua DPD Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan, disambut antusias seribuan warga masyarakat yang datang untuk bermaaf-maafan sekaligus bersuah foto dengannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Gita. Dengan rasa syukur dan sukacita di hari yang fitri, Ketua DPD Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan, didampingi sang istri tercinta, menggelar acara halal-halal bersama di kediaman rumahnya pada Sabtu 20 April 2024. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai elemen di Kota Jambi silih berganti datang ke rumah calon kuat wali kota Jambi itu. Antusiasme masyarakat terlihat ramai dan tumpah ruah memadati di sekitar kediaman Budi Setiawan di kawasan Pasir Putih di camatan Jambi Selatan. Mereka rela menunggu untuk menyiapkan, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Bahkan rela mengantri untuk bisa bersuah foto langsung dengan sosok Budi Setiawan yang dikenal ramah, peduli dan murah senyum ini. Budi Setiawan sangat berterima kasih kepada warga Kota Jambi yang hadir di rumahnya. Dia menyampaikan permohonan maaf atas semua kekurangan dalam jambuan dirinya dan keluarga pada acara ini. Saya sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang sudah hadir, sudah menghadirilah percara hal-hal halal. Saya sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir berhati, kemudahan dengan acara silatulah ini masyarakat Kota Jambi lebih mengenal saya dan saya hari ini memohon doang restu kepada seluruh masyarakat Kota Jambi agar bisa lebih bermanfaat lagi. Dan saya juga mengucapkan hari ini terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang sudah memberikan harapannya, memberikan kemenangannya buat Partai Gokar Kota Jambi hari ini. Terima kasih banyak untuk masyarakat Kota Jambi. Kota Jambi hari ini berhati-hati-hati-hati-hati-hati. Sementara itu, Sunarto, warga RD 28 Pasir Budi yang hadir di acara halal-dihalau mengaku senang dan sangat ingin melihat sosok wali Kota Jambi berikutnya dipimpin oleh Budi Setiawan. Dirinya berharap Budi Setiawan dapat membawa Kota Jambi lebih baik maju dan berbundi. Sangat mudah, masyarakat penutusias ingin melihat Kota Jambi ini menjadi kembali Kota Jambi. Mungkin Kota Jambi ke depannya mudah-mudahan dengan kemudian beliau Kota Jambi akan menjadi maju. Terima kasih telah menonton!